Enggak gitu Jadi peserta gak bisa Unmood sendiri Ya mudah-mudahan bisa Halo Pak Itu yang paling nyaman itu Tanya aja Itu yang pakai kan Pak Darman tuh sekarang Prakteknya bisa gak itu dibikin Kalau lo Waktu masuk otomatis dia off Ya bisa Bisa Tapi apakah kemudian Nanti ketika gini Pak Ketika nanti Host itu mau Nge-mood semua Di-mood semua ya Sebelum kita klik oke Itu ada pilihan kok Pak Apakah Ya makanya pertanyaannya Itu yang punya PWM itu event meeting Apa 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 meeting Kalau event meeting bisa Seperti yang disampaikan Pak Eko Oh ya nanti kita cek Itu yang perlu di-cek Mudah-mudahan sih event meeting Nanti kalau event meeting Kalau bisa malam ini Atau besok Akunnya udah diserahkan Ke kita Ya udah diserahkan Sekarang lagi di-cek Oh ya kalau gitu nanti Habis pengajian kita bisa cek Pak Bisa Atau besok pagi Atau besok siang Itu yang jelas Room itu harus kita simulasikan dulu Iya Ya ini mungkin sebentar lagi mereka selesai mengaji Ini Pak jam 10-an Mungkin nanti kita bisa Ambil alih Langsung kita ganti password Ya Ngomong dulu ke Mas Dayat Ya Ya jadi Saya simpulan untuk Pemakaian room Itu masih belum clear Apakah meeting Apakah panel ya Iya Ya Nah kemudian kita lanjutkan dulu ke yang lain Berikutnya tentang petugas moderator dan host Ini moderator sudah positif 1000% Karena sudah ditayangkan di player Bahwa moderator adalah Bu Bajah Herberatiwi Nah kemudian host Host ini adalah Pak Winarno Apakah demikian Iya Pak Kalau saya Seperti tadi Pak mungkin Kalau nanti ternyata bisa ada co-host Di zoom yang Berbayar ini Pak Win itu host utama hostnya Nanti hostnya bisa Pak Pak Zeni Saya juga siap untuk jadi co-host Artinya untuk Untuk ikut membantu Mengendalikan Mikrofon peserta Beberapa yang mungkin Bermasalah Kadang-kadang ada yang Sangat ribut Ya itu mungkin Terpaksa keluarin aja Kan gitu kan Iya Pak Sangat ribut gitu Jadi host utama adalah Pak Winarno Kemudian Dan co-host Dan co-host Adalah Salah Pak Oke Kalau Pak Sudah Double traffic Itu antara Pak Zeni Dengan Pak Eko Gak apa-apa Kalau co-host Gak apa-apa Kalau co-host Tidak mengganggu Tidak mengganggu Tidak mengganggu Tidak hampir Tidak hampir satu aja Iya tapi Pak Win kan Kedapak Khotep katanya Ada dua tempat Yang bersamaan waktu Nah nanti Seharusnya Kohos Diterlukan di webinar kita Pak Khotep Masih di tempat Yang satunya Bagaimana Gak apa-apa Pak Edimun Jadi Kohosnya tiga Tiga Ya oke Kohos adalah Apa Pak Winarno Pak Winarno Pak Khotep Pak Eko Dan Pak Zeni Siap Pak Khotep Pak Eko Dan Pak Zeni Pak Zeni Tadi Pak Zeni Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Iya Iya Maka Bagaimana Lagi mati lampu Lagi mati lampu Lagi mati lampu Oh begitu Iya Iya Tapi mati lampunya Memang mati lampu semua Ya Iya Jangan Jangan Tempat main tetangga Tidak mati Tempat Tidak mati Mati lampu Itu Dikain Mati Pak semua Pak Mati Jadi petugas itu Moderator Kohos Kohos utama Dan Kohos Sudah oke Selesai Nah kemudian Bagaimana teknis Pelaksanaan tugas Kohos Sekarang Kalau moderator Jelas Setelah nanti Kohos menyerahkan Kohos utama Menyerahkan kepada moderator Moderator Mengatur Acara seminar Hanya tugas Pembagian tugas Antara Kohos utama Dengan Kohos Sekarang Mohon penjelasannya Supaya Sama Satu kata Sejarah umum Sama Pak Sejarah umum Sama Yang beda Cuman yang Kohos pertama Itu Ngomong Di panel Kemudian Kohosnya Membantu Apa Apa Mematikan Mike Menghidupkan Mike Ya Waktu tanya Jawab Biasanya Yang Menghidupkan Menaikan Peserta Ke Menghidupkan Itu kan Kohos Itu Anak Banyak Serta Menunjuk Siapa Yang Ditampilkan Kohos Yang Nyari Jadi Bukan Moderator Yang Nyari Biasanya Lama Jadi Supaya Ada Klop Ada Satu Bahasa Antara Moderator Hot Utama Dan Kohos Begitu Malam Ini Moderator Gak Dari Bisa Nambah Dikit Pak Ya Ya Kalau Kohos Itu Ya 12-12 Dengan Mereka Pak Cuman Mungkin Gak Sampai Pada Pemateri Hanya Dia Mengendalikan Keuangannya Istilahnya Kalau Kita Dikohos Nanti Hanya Membantu Kohos Kalau Kohos Terlalu Sibuk Gak Terhidup Kita Mampuk Di Apa Namanya Membantu Kohos Tapi Kita Tampil Di Depan Gitu Kan Jadi Hanya Mengendalikan Lalu Lintas Komunikasi Intinya Gitu Pak Membantu Kohos Mengendalikan Lalu Lintas Komunikasi Itu Jadi Prinsipnya Udah Oke Udah Gak Masalah Insya Allah Kita Kohos Tugasnya Nanti Yang Moderator Kan Bu Per Udah Siap Mungkin Langsung Aja Dia Nanti Mandu Di Pematerinya Ketika Pemateri Itu Berjalan Kita Host Diam Aja Seperti Telah Memantau Insya Allah Enggak Overlap Begitu Pak Siap Sama Nah Kemudian Untuk Plak Simulasinya Simulasinya Dengan Room Yang Sebenarnya Akan Kita Lakukan Setelah Selesai Dipakai Untuk Pengajian Atau Besok Pagi Atau Besok Siang Tapi Yang Jelas Sekali Lagi Sebelum Hari Sebelum Jam Menit Itu Kita Sudah Simulasi Ya Kalau Saya Malam Ini Saya Malam Ini Juga Siap Pak Nah Itu Jadi Uangannya Sudah Ada Bisa Kita Praktek Iya Iya Luangannya Lain 15 15 Menit Cukup Hanya Untuk Host Dan Koh Saja Sebenarnya Ya Betul Tapi Moderator Sudah Adir Ini Oke Jadi Kita Akan Simulasi Malam Ini Setelah Selesai Dipakai Pengajian Kemudian Klarifikasi Kesiapan Tarasumber Ini Oleh Pak Undang Mungkin Ya Atau Oleh Sekretaris Ini Saya Ingin Betul Bagaimana Pak Undang Kayaknya Kemarin Pak Udah Oke Ya Jadi Saya Ingin Betul Sudah Melakukan Informasi